Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Lawangan Kesehatan Channel yang berpencari kerja, yang sedang mencari pekerjaan Pada video kali ini saya akan membagikan informasi kepada teman-teman semua Mengenai informasi lawangan yang ada di Murnitogu Memorial Hospital Mungkin kita di bulan Februari 2021 juga pernah meng-send murni informasi kali ini Dan berhubung karena mungkin teman-teman ada yang belum mengetahui bagaimana caranya Dan disini juga untuk Murnitogu Hospital sendiri membuka kembali untuk informasi lawangannya Dan untuk lawangannya sendiri disini yang dibuka berbeda ya guys Jadi kali ini kita akan mencoba untuk update kembali Mengenai informasi lawangannya dari Murnitogu Hospital Dan untuk mengetahui apa saja informasinya Dan bagaimana cara mendaftar Dan apa saja yang dibuka oleh Murnitogu Hospital Mari kita simak video ini dari awal sampai akhir Dan buat teman-teman semua Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini tentunya Agar channel ini dapat berkembang Dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi Dan jangan lupa untuk mencoba ke teman-teman yang membutuhkan Kali aja ada posisi yang sesuai Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan info update dari lawangan kesehatan Oke guys kita langsung saja untuk informasi lawangannya Untuk informasi lawangannya silahkan teman-teman langsung masuk saja ke website dari RS Murnitogu ya Di www.rsmurnitogu.com Atau teman-teman tinggal mengetikan saja Murnitogu atau Rumah Sakit Murnitogu Nanti akan ada tampilan seperti ini Kemudian teman-teman tinggal klik saja disini Dan nanti akan ada tampilan untuk website awalnya seperti ini Dan dimana untuk informasi lawangannya silahkan teman-teman untuk informasi lawangannya Silahkan teman-teman klik saja pilih yang paling atas disini ya guys Kemudian teman-teman pilih yang lainnya Nanti akan ada beberapa pilihan Salah satunya adalah lawangan kerja Kemudian kita klik saja untuk informasi lawangan kerjanya Dan ini untuk informasi lawangannya sendiri sudah di update ya teman-teman semua Jadi berbeda dengan yang kita set dulu di bulan Februari ya Nah untuk mengatakan informasinya silahkan teman-teman langsung saja bisa lihat disini ya Daftar disini Kita klik nanti akan ada tampilan seperti ini ya guys Ya teman-teman semua Dan untuk informasinya kita klik-klik dulu ya Nah untuk informasinya disini ada lawangan Dan ini banyak sekali untuk informasi lawangannya dan hampir semua lawangan ada disini Jadi buat teman-teman semua yang mungkin membutuhkan pekerjaan silahkan bisa mencobanya disini Karena semuanya kalau tidak salah pendaftarannya secara online ya guys Jadi tidak apa namanya tidak memberikan berkas terlebih dahulu Jadi cuma mempersiapkan berkas-berkas yang sudah di scan Nah di sini untuk informasi lawangannya ini ada banyak sekali teman-teman semua Ini ada sampai berapa ini 9 ya teman-teman semua Dan kita akan membahasnya satu-satu ya Ini yang pertama ada perawat Kemudian ada driver ambulan Kemudian ada perawat-perawat jalan Perawat IGD Kemudian perawat HCU Dan selanjutnya untuk memilih yang lainnya tinggal teman-teman klik saja disini Kita akan lihat dan nanti kita akan juga akan memberikan bagaimana cara mendaftarnya ya Nah disini ada perawat kamar kedah Perawat ideografer Kemudian teknisi Kemudian ada teknisi umum Sanitasi Kemudian kita klik saja ini banyak sekali ya Marketing, pendaftaran pasien, remedi Kemudian driver Kemudian analis laboratorium Dan untuk apa namanya Disini untuk kriteria atau qualifying asinya sendiri Tinggal teman-teman lihat saja di bawahnya Nah ini ada informasinya Contohnya analis laboratorium Disini untuk batasnya tidak ada ya teman-teman semua Biasanya kan disini ada batasnya Jadi teman-teman bisa mendaftar ke apapun ya Ini ada qualifikasinya Ini nanti teman-teman akan ditempatkan di mana Nah ini perusahaannya ya Dan usia maksimalnya 21-39 tahun Dan ini nanti Ada penempatannya juga Kemudian ada pendidikannya Jenis kelamin Dan bahasa yang dipuasai ini Jika teman-teman bahasa Inggris nilai lebih ya Kemudian pengalaman ini Fresh graduate Dipersilakan untuk mendaftar Jurnalnya analis lab kesehatan Dan ini Kalian minimal didika analis kesehatan STR dan SIP Nah nanti kita akan membantu untuk mendaftar ya Nah kita lihat dulu disini ada Yang selanjutnya banyak sekali ya teman-teman semua Yang dibuka Ada juga pelayanan pasien kasir Kemudian accounting Kemudian didizen atau gizi Ini bisa teman-teman lihat Hampir semua Hampir semua informasi lowongan Yang di kesehatan itu ada ya teman-teman semua Jadi silahkan buat teman-teman semua Bisa langsung mencobanya disini ya Ini ada dokter spesialis juga ada Kita lihat ya Kita tidak membaca satu-satu Karena memang untuk informasi lowongannya Banyak sekali ya Teman-teman semua Ini ada keperawatan perawat Perawat terawat inap Pengudan picu dan lainnya Bidan juga ada disini ya teman-teman semua Dan untuk selanjutnya Di banyak sekali Nah kita akan mengajarkan bagaimana caranya Mendaftar Karena ini Banyak sekali lowongannya Tinggal teman-teman Mencari lowongannya Sesuai dengan Posisi teman-teman semua Atau disini kita bisa mencari Untuk informasi lowongannya Saya contohkan teman-teman ingin mencari Lowongan bidan ya Kita tinggal mengetikkan saja disini Bidan Kemudian kita cari saja Apakah ada bidan Atau tidak ya teman-teman semua Kita loading dulu Ini teman-teman Dan ternyata untuk bidannya ini Belum ada ya Hasilnya ada Cuma untuk pencariannya ini Belum ada ya Kita cari dulu analis Nah ini kalau pencariannya Kadang untuk pencariannya ini Error ya teman-teman semua Nah disini ada analis Kita lihat ada Kemudian bidan Kita coba lagi Nah disini kita coba lagi Cari disini ya Ada ternyata teman-teman semua Nah tinggal Jadi gini Buat teman-teman semua Yang ingin mencari Informasi lowongannya Sesuai dengan posisi Teman-teman semua Tinggal disini Klik saja disini ya Ini contohkan Perawat Kemudian kita enter saja Nanti akan ada tampilan Untuk informasi lowongan Perawatnya Banyak sekali ya Teman-teman semua Tinggal cari saja Di cari lowongan Jadi hampir semua lowongan Atau informasi lowongan Ada disini Silahkan teman-teman semua Yang mungkin membutuhkan Tinggal apply disini saja ya Teman-teman semua Karena secara online Nah untuk mendaftar sendiri Silahkan teman-teman Ada seperti ini ya Ada kualifikasi Jika ada kualifikasi Sesuai dengan Yang ada disini Silahkan teman-teman Apply saja disini Nah kemudian Selanjutnya Ada tampilan seperti ini Kemudian teman-teman Tinggal hiahkan saja Nah Yang disini Akun login Silahkan teman-teman Bisa memasukkan Untuk akun loginnya ya Ada email Password Kemudian nama lengkap Kemudian tanggal lahir Dan lain-lain Ini bisa teman-teman isi Dan jangan lupa Untuk nomor HPnya Jangan sampai Salah ya Karena nanti teman-teman Akan dihubungi Melalui nomor telepon Yang ini Dan ini Kemudian setelah diisi semua Dicek teropi Terlebih dahulu Setelah dicek Kemudian silahkan Teman-teman tinggal Kirim saja disini ya Nah ini harus lengkap semua ya Jadi teman-teman semua Harus melengkapi Terlebih dahulu Jika masih belum Ada yang terisi Akan ada tampilan Seperti ini Untuk informasinya Nah seperti itu ya Teman-teman semua Yang mau mendaftar ya Disini Untuk lainnya Tinggal sama ya Tinggal apli-apli Dan nanti akan ada Tampilan yang Seperti ini Teman-teman semua Jadi teman-teman tinggal Mendaftar di Ya saja ya Disini ada Apa Apakah Anda ingin melamat Tinggal ya Kemudian teman-teman tinggal Klik saja Di Sini Dan diisi Kemudian Dikirim Nah mungkin Seperti itu saja Untuk informasi Lowongannya Disini Untuk informasi Lowongannya Tinggal teman-teman Apli saja Untuk Posisi yang sesuai dengan Posisi teman-teman semua Dan tinggal Teman-teman nanti tinggal Menunggu Untuk dihubungi oleh HRD ya Teman-teman Nah mungkin Seperti itu saja Untuk informasi Kali ini Untuk informasi Di Muni Teguh Hospital Dan sekedar informasi Di Muni Teguh Hospital ini Banyak sekali Lowongan ya Ada bidan Perawat Dan lain-lain Tinggal teman-teman Cek saja Untuk informasi Di Muni Teguh Hospital Mungkin Cukup sekian saja Untuk informasi Kali ini Semoga informasi Kali ini Dapat bermanfaat Buat teman-teman semua Silahkan tinggal Langsung Apli Dan Buat teman-teman semua Jangan lupa Untuk like Comment Dan subscribe channel ini Agar channel ini Tentunya dapat Memberikan informasi Kepada teman-teman semua Yang lebih banyak lagi Dan buat teman-teman semua Jangan lupa Untuk like Comment dan subscribe Channel ini Sekali lagi Dan Jangan lupa Untuk menyalakan Notifikasinya Agar teman-teman Tidak ketinggalan info update Dari Lowongan Kesehatan Dan saya admin Lowongan Kesehatan Untuk diri Dan sampai jumpa Di video kita selanjutnya See you next video Bye-bye 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 Terima kasih.